Pengen dicolok Hai guys, hai Pak Chol Kembali lagi nih bersama Pak Cholmo Siapa lagi kalau bukan InloveID Kalian udah pada kangen gak sih Sama cerita enak Aku udah kangen banget mau ceritain Hal-hal enak Hal-hal lucu yang menggoyangkan Sesuatu kalian Langsung aja ya guys ke ceritanya Tapi sebelum itu Seperti biasanya aku gak bosen-bosen Ingetin kalian bahwa subscribe channel aku Dan jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan setiap kali aku update video Oke gampang kok Di cerita enak yang selanjutnya Ada Colok dulu bang Aduh Dari judulnya aja tuh bikin mikir ke arah mana Tapi Jangan dulu berpikir macam-macam Karena di ceritain aku tuh pasti penuh plot twist Nah guys ada sepasang kekasih nih Namanya Tina dan Tono Mereka itu sepasang kekasih Yang pacarannya tuh dari STM gitu Nah setelah lulus Terus dapet kerjaan Mereka tuh memutuskan menikah Ah pokoknya gak mau pake lama-lama lah Sikat aja gitu kan Soalnya udah kebelet pengen Dijolok Enggak 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 Bukan gitu Pokoknya mereka berdua tuh pasangan yang termasuknya polos lah guys Enggak kayak kita-kita nih Udah berbatik Pokoknya gak kayak kita-kita lah Udah terkontaminasi Pokoknya mereka berdua tuh polos Waktu pacaran tuh yaudah Pacaran ya Biasa aja Belajar bersama Gitu kan Makan Nonton gitu-gitu doang Enggak yang gimana-gimana Enggak ada yang ke Semak-semak Ataupun Di kosan itu Enggak ada pokoknya Nah singkat cerita Udah lah mereka tuh menikah Terus ini Malam pertamanya guys Pokoknya karena mereka berdua polos Jadi malam pertamanya Gitu-gitu aja Pokoknya Pas malam pertama Si Tono tuh ya Kebingungan gitu lah Mau ngapain Ya dimulai dari mana Tapi Si Tina tuh yang namanya cewek ya Kadang hasratnya tuh udah Bener-bener Terpancing Atau gimana gitu Udah bener-bener keluar gitu Hasratnya tuh udah Udah ada Walaupun dia polos Gitu Adalah rasa deg-degan Rasa ingin Diem-em gitu Nah si Tina tuh udah gak pake apa-apa Di depan Si Tono Tapi Si Tono tuh kebingungan Apa yang harus saya lakuin Di depan ada Ada yang begini Gitu kan Terus heran juga Kok ada benda hitam-hitam gitu Di dada istrinya Tapi daripada bingung Yaudah dia tuh Akhirnya mainin lah guys Benda hitam yang ada di dada si Tina Ya udah pasti puting lah guys Nah pokoknya dimainin tuh sama si Tono Diputir-putir Sampai hampir satu jaman lah pokoknya Kerjaan si Tono tuh Muntir-muntirin itu doang Sampai akhirnya si Tina tuh ya kesel lah Udah sejam Cuman dipuntir-putir doang itunya gitu Apalagi Muntirnya tuh kadang kasar gitu loh Yang namanya juga masih polos ya Akhirnya si Tina tuh ngomong kayak gini Lagi apa sih mas? Terus Tono jawab Lagi cari siaran radio sayang Gitu Karena Tina kesel sama jawaban suaminya Yang polos cenderung oon Akhirnya si Tina nyelotuk gini Gimana radionya mau ada suaranya mas? Stop kontaknya aja belum dicolokin loh Yang bawah Si Tina tuh ngomong kayak gitu Kalian paham kan Yang belum dicolokin tuh maksudnya apa guys? Ada-ada aja ya Pasangan polos ini Gergetan deh sama si Tono Ngapain sih? Cuman dipuntir-puntir doang Cerita enak yang selanjutnya Kakak manis adek Jadi Ini tuh ada kakak adik lah Kakaknya tuh cewek guys Adiknya tuh cowok Nah kakaknya tuh termasuk yang Bukan kembang desa Pokoknya dia tuh Ya kayak kembang desa gitu Tapi dia bukan tinggal di desa Di kota lah Idaman para cowok-cowok gitu Wah pokoknya Dia tuh ini banget lah Laku keras guys Ya udah cantik Populer kan Udah gak usah ditanyain lagi juga sih Badannya Depan belakangnya tuh pokoknya Ada lekukan gitu lah Ah pokoknya mantep bener deh Nah pokoknya si adiknya ini udah biasa gitu Kalau kakaknya tuh banyak yang Naksir Banyak yang ngapelin Itu udah biasa banget Jadi kadang si adiknya tuh Dijadikan bisnis gitu lah Karena banyak yang naksir sama kakaknya Adik ini Jadiin kesempatan itu Jadi kesempatan bisnis Nah guys pada suatu hari Seperti biasanya Ada aja yang ngapelin kakaknya tuh Padahal bukan malam minggu Nah kalian Malam minggu aja kadang gak ada yang ngapelin kan Sama dong aku juga Jadi yaudah lah Mau ajak aja di kamar Tetap selima Terus Oh gitu kan Nah yaudah tuh Singkat cerita Ada temen kakaknya gitu lah Ngepelin Di malam itu Pokoknya ngepelin Di ruang tamu Biasa aja Nah orang tua mereka tuh Tipe orang tua ya Yaudahlah gitu Yaudah sok Santai aja gitu Nikmatin waktu kalian Jadi bukan yang kayak Diawasin gitu Bukan guys Jadi kakaknya tuh yaudah berdua doang Sama temen cowoknya ini Di ruang tamu Sementara Si adiknya ini Biasa suka ngintip-ngintip Kepo Sama urusan orang gede Udahlah Udahlah ngintip Pokoknya si adiknya tuh Ngintip aja lah guys Jadi dia tuh tau banget Apa yang dilakuin sama Kakaknya Dan temen cowoknya ini Udah tuh Udah beres malam itu Singkat cerita Keesokan harinya Si cowok itu Dateng lagi Ngapelin Si kakaknya Bahwa kayaknya Udah bener-bener kepincet ya Mungkin semalam enak Dateng lagi tuh Kenapa si Temen kakaknya itu Lagi di ruang tamu Terus kakaknya lagi Ke belakang lah Ngambilnya minum Si adiknya tuh Nyamperin tuh Bener-bener Dijadiin Kesempatan bisnis Percakapannya tuh Gini guys Bang Semalam Cium kakak saya Terus si temen kakaknya itu Kaget sih Ada rasa kaget Hah gitu kan Tapi yaudahlah Udah keberkutauan Ya deh Kok Lu tau sih Gitu kan Nih Uang 100 ribu Siang bilang-bilang Nama papa ya Gitu Jadi Biar tutup mulut Gitu lah guys Terus Si adiknya tuh Jawab gini Makasih kak Nih 50 ribunya Si temen cowoknya Jawab lagi Loh Kok dikembaliin Terus si adiknya tuh Jawab gini Saya tuh harus Sportif bang Biasanya mereka juga Pada ngasih saya tuh 50 ribu Jadi abang juga 50 ribu Karena abang Cuman cium doang Kalau tidur sama kakak saya Baru 100 ribu Kayak gitu guys Jadi yang kaget itu Ternyata bukan adiknya Kirain tuh yang kaget tuh Adiknya ya Gara-gara liat kakaknya Ah kakaknya dicium Jadi kaget itu Enggak Udah biasa Yang kaget itu Malah temen Cowok Si kakaknya Ternyata bukan dia doang Satu-satunya Yang udah Mencium kakaknya itu Bahkan kayaknya Udah ada yang tidur deh Sampai punya tarif sendiri guys Oh my god Plotus ya Cerita enak yang selanjutnya Daleman siswi Oon Hmm Ada apa dengan daleman siswi Oon Jadi ada siswi yang Oon Tapi cantik Namanya Mawar Nah suatu hari Pas Mawar pulang sekolah Dia tuh kayak kebingungan gitu Kayak lagi mikirin sesuatu Terus ibunya kan Nanya lah Ke anaknya Ibunya tuh banggilnya D Kemawar tuh D Kamu kenapa Kok kayak orang kebingungan Terus Mawar jawab Ya bu Mawar lagi kepikiran Kejadian di sekolah deh Kejadian apa Kata ibunya Itu bu Anak-anak cowok Terus ibunya Nanya lagi Anak-anak cowok kenapa Mawar jawab Ya bu Mawar heran deh Sama anak-anak cowok Di kelas Mereka itu suka Kayak Ngintip-ngintip Ke kolong meja Mawar Itu ngapain ya bu Gitu kata Mawar Manya ke ibunya Terus Ibunya Mawar bilang Wah Wah itu mah emang Kelakuan Anak-anak cowok tuh Jahil kayak gitu D Mereka itu Lagi ngintipin Celana dalam kamu Kamu hati-hati ya Gitu Kata ibunya Mawar Terus Mawar jawab lagi Gak perlu hati-hati bu Ternyata Cowok-cowok Cuman ngintipin Celana dalam Untungnya Tadi Mawar tuh Gak pake celana dalam bu Udah tuh Ibunya tuh Keselek pintu Kayaknya Tau Anak ceweknya tuh Oon banget Si anak ceweknya tuh Lega Si Mawar ini Cowok-cowok Di kelasnya tuh kan Niat Ngintip Ke Kolong meja kan Buat ngintip Daleman Mawar ya Tapi ternyata Mawar itu kan Gak pake daleman Jadi Mawar pikir Yaudah berarti aman gitu Dalemannya gak keliatan Tapi kan kalo gak pake daleman Yang keliatan apa dong Kalian pasti paham kan Udah ada Rawah-rawahnya belum ya Nah guys Itu dia Beberapa cerita enak Kali ini Gimana nih Kalian Terhibur gak Ada plot twistnya gak sih Di setiap cerita Buat kalian yang pengen Aku Nyajiin Cerita enak lagi Coba deh Kalian Tulis di kolom komentar ya Ayo kak gitu ya Cerita enak lagi Bikin lagi Gitu Biar aku tuh Lebih semangat guys Untuk Menceritakan Cerita enak Biar sama-sama enak Bukan aku dong yang enak Kalian juga enak Jadi kita tuh Berbagi Keenakan Kenikmatan Nah guys Segin aja dulu ya Video aku kali ini Dan tunggu aku Di video berikutnya Yang pastinya akan sangat menarik Dan juga bermanfaat tentunya Oke guys Sampai jumpa Da Sampai jumpa